Welcome to unboxing Has premium material at the back Silicon 845 Full view display This is the Mimics 2S What's up? Kembali lagi bersama saya Dimas Wayuka Hari ini kita mau unboxing Xiaomi Mimics 2S Dan ini saya dapatkan barangnya baru ya Ternyata masih ada barang yang baru di Malaysia ini Tapi kalau di Indonesia Saya perhatikan ada secondnya aja sih Harinya sekitar 3,5 jutaan secondnya Dan disini saya baru mendapatkan harga sekitar 4 jutaan Dan ini unboxing experience-nya keren banget sih Ini adalah pesan dari founder Xiaomi itu sendiri Yaitu Leijun Yang pengen menekankan bahwa HP ini sangat premium Dan ini adalah aksesoris yang bakal kalian dapatkan Di dalam boxnya yaitu cukup lengkap Sudah ada USB Type-C dongle ke 3,5 dan casenya sudah berwarna doff brew First impression saya mengenai HP ini adalah yang pertama adalah compact HP ini terasa compact walaupun dimensi layarnya 6 inci Tapi saya rasa HP ini bisa digunakan dengan satu tangan Dan feel genggaman HP ini sangat premium sekali Karena bagian belakangnya ini sudah terbuat dari keramik Dimana secara teori keramik ini lebih scratch resistant dibandingkan dengan glass Tapi jangan lupa ini juga mudah retak dibandingkan dengan glass Oke oleh karena itu kalian jangan lupa pakai casing Ya walaupun HP ini belum mengadopsi AMOLED display Dan masih IPS display Tapi menurut saya ini adalah kualitas IPS display yang sangat baik Jadi untuk urusan multimedia Yang saya sangat menikmati di HP ini Dan ditambah lagi tidak ada notch Yang ada di sebelah atas Karena kameranya ada di sebelah kanan bawah So I think this is really great for media consumption Dan USB type C dan speaker bagian bawah Di bagian atas tidak ada air blaster unfortunately Di bagian kanan ini kalian ada volume rocker dan power button Dan di bagian kiri hanya ada sim tray Gak ada tombol apa-apa lagi Dan pertama-tama saya langsung mengecek fingerprintnya Jadi kalian jangan khawatir ini fingerprintnya cepat banget sih Reliable lagi Saya seneng banget physical fingerprint Dibandingkan dengan indisplay fingerprint Dan untuk upgradability Ini sudah mendukung Android 10 ternyata Dan MUI 11 Dimana untuk upgradenya Xiaomi masih menjaga sampai sekarang Keren banget sih Dan ini adalah spesifikasi singkat dari Xiaomi Mi Mix 2S Ingat ya guys ini sudah NFC dan wireless charging Dari spesifikasi yang saya sebutkan tadi Ternyata skor Antutu di versi 8.2.2 Ternyata sudah sekitaran 350 ribuan So that's quite pretty amaze me Dan jelas ya untuk multitasking tidak ada masalah Saya scroll aplikasi satu ke aplikasi lain Tidak ada nge-lag sama sekali Karena ini Snapdragon 845 cocok banget untuk multitasking Atau bahkan nge-game Saya nge-game Call of Duty Mobile Dan pengalamannya cukup asik banget Karena tidak ada notch Dan sudah bisa setting ke extreme loh Ini rata kanan sih Keren banget Dan membuat saya MVP Wow it's really cool Dan ini adalah contoh speaker dari Xiaomi Mi Mix 2S Dan ini sudah stereo ya Let's check it out Oke dibekali dengan dual setup camera Dengan menggunakan sensor Sony IMX363 12MP dua-duanya Memberikan pengalaman foto dan videografi yang cukup baik Saya sudah mengambil beberapa foto sampel Dan ini adalah sampel dari Xiaomi Mi Mix 2S Kalian bisa melihat bahwa Dalam kondisi pencahayaan yang pas di siang hari HP ini menghasilkan gambar yang tidak overexposed Dan menurut saya hampir sama Kualitas kameranya dengan Google Pixel 2 XL Ya 11-13 lah Cukup bagus banget sih di kondisi pencahayaan yang pas Dan dual optical zoomnya ternyata tidak lossless Atau tidak berkurang kualitas gambarnya Dan salah satu hal yang paling saya impress dari Xiaomi Mi Mix 2S Ini adalah upgrade nya Jadi di tahun 2020 ini ternyata masih menerima upgrade Sampai Android 10 Dimana ini sebenarnya secara teori HP ini sudah di release sekitar tahun 2018 Tapi sudah ada night mode nya Which is really cool And making progress over time Dan ini adalah kamera depan dari Xiaomi Mi Mix 2S Untuk hasilnya saya kurang suka Karena overexposed terus ya Kalian perlu adjust terus Untuk kamera depannya Dan kamera belakangnya Ini sudah mendukung 4K up to 60fps Tetapi image stabilisasi nya tidak aktif di 4K 60fps Nah saya sarankan jika kalian pengen ngevlog dengan HP ini Untuk 4K nya kalian menggunakan gimbal aja biar stabil Jadi kesimpulan saya Xiaomi Mi Mix 2S Ini di 2020 Masih sangat layak jika kita bandingkan dengan HP-HP mid range Di harga kisaran yang sama 3.500.000 sampai 4.500.000 Karena HP ini sudah benar-benar memberikan pengalaman foto dan videografi Yang melebihi mid range Dan bahkan buat material nya itu premium sekali Dengan menggunakan bahan ceramik Kalian tidak bakal mendapatkan mid range Dengan kualitas build material seperti Mi Mix 2S Dan kamera sebaik Mi Mix 2S Jadi kesimpulan saya HP ini masih sangat rekomendasi Dan ya That was it my quick review Thank you guys for watching my video Have a nice day See you in the next video